Selamat pagi Jemaat Kekai Kuitang, hari ini Minggu 22 Maret 2020. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Kita menggali firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saudara-saudara, apakah kita mengalami terang dalam kehidupan kita atau masih dalam kegelapan? Kalau kita berada dalam terang, apakah kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah bencana COVID-19 ini? Atau kita tidak melihat Allah bekerja di tengah bencana COVID-19 ini? Kalau kita mengalami terang, apakah kita bisa melihat belas kasih Tuhan di tengah-tengah bencana ini? Apakah kita bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah bencana ini? Orang yang tidak melihat pekerjaan Allah di tengah-tengah bencana COVID-19 akan mengatakan bahwa bencana ini adalah akibat dosa manusia atau dosa orang lain atau dosa nenek moyang. Orang seperti ini cepat menghakimi orang. Kalau ada orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, dia mengatakan ini pasti ada dosa-dosa dari orang yang sakit atau meninggal. Orang ini tidak mampu mengimani bahwa Allah bekerja untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah bencana. Tidak ada kemuliaan Allah dalam bencana ini. Orang yang bisa melihat pekerjaan Allah adalah orang yang mengalami hidup bersama dengan Yesus. Yaitu orang yang tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi dia mengerti dan mau melakukan firman Tuhan. Seperti kisah orang buta yang mau pergi ke kolam siloam sesuai dengan perintah Yesus. Ketika dia taat, dia disembuhkan dan nama Tuhan dimuliakan. Dekat dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus berarti orang yang mendengar, mengerti, serta melakukan perintah Tuhan, maka hati jiwanya akan mengatakan bahwa Allah pasti bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah bencana COVID-19 ini. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengalami terang, berjumpa dan dekat dengan Yesus akan melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi dirinya dan orang lain. Ia akan melihat bahwa ketika ada orang yang mau merawat berjuang untuk penderita COVID-19, dia melihat ada kasih Allah bekerja bagi orang yang menderita. Ketika kita melihat ada sabun untuk mencuci tangan, tersedia masker, ini juga bagian pekerjaan Allah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan juga bekerja ketika ada perubahan dalam diri sesama yang tidak bersalaman demi mencegah penularan. Kita bersedia tidak berkumpul dan hanya beribadah di rumah agar mengurangi penularan COVID-19. Orang yang mengalami terang akan melihat kasih Allah itu bekerja dalam hidup manusia agar makin berkurang penularan. Tapi ada orang yang keras hati, tidak peduli, tetap berkumpul, tidak cuci tangan, tetap bersalaman, tidak ada niat mencegah penularan. Dia hanya berpikir saya tidak kena COVID-19 kok. Orang yang tidak mengalami terang, tidak berjumpa dengan Yesus akan mengatakan bahwa cara pencegahan dari alih kesehatan itu tidak perlu. Yang penting pertolongan Tuhan secara langsung. Seperti seorang bapak, dia menderita sakit malaria. Ia tidak mau ke dokter. Kemudian tidak mau minum obat yang diberikan dokter. Dia hanya mau Tuhan yang langsung menyembuhkan dia. Dia hanya berbaring saja. Ketika dia tidak tertolong, dia mengatakan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menolong? Saudara-saudara, orang yang mengalami terang akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui obat-obatan, makanan, teknik pencegahan penyakit. Sama seperti Yesus menggunakan tanah ludah serta kolam siluang. Tapi semua itu harus ditaati oleh orang buta. Ketika dia tak melakukan hal-hal yang teknis dan percaya perintah Tuhan, maka dia mendapatkan pemulihan. Pada masa kini Tuhan tidak menggunakan tanah ludah dan kolam siluang. Tapi Tuhan bisa menggunakan makanan, obat-obatan, buah-buahan, sayur-sayuran disiplin, olahraga, istirahat, dan tinggal di rumah. Mungkin itu cara Tuhan memulihkan. Apakah kita taat seperti orang buta yang taat melakukan perintah Tuhan? Apakah kita taat melakukan perintah Tuhan? Dari Matius 6 ayat 11 sampai 13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kehendak Tuhan adalah makan dan minum olahraga tidur secukupnya. Jangan kurang, jangan berlebihan. Makan secukupnya menurut ahli, bukan menurut ukuran diri sendiri. Dan kita tidak mencobai Tuhan dengan melanggar aturan Tuhan. Dalam menghadapi bencana COVID-19, bagaimana aturan-aturan yang dijelaskan ahli? Apakah kita taat melakukannya? Agar terjadi pencegahan pemulihan dari COVID-19 sampai berakhirnya bencana COVID-19 ini? Dalam ketaatan untuk melakukan aturan itu, kita percaya ala bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika diminta jangan begadang, kita tetap begadang. Menurut secukupnya, kita tidak melakukannya. Kita diarahkan ahli untuk berdiam di rumah. Kita tidak mau, kita terus berkumpul. Kita akan meniru kisah seorang bapak yang sakit malaria yang di atas sudah kita jelaskan. Kita katakan, Tuhan, tolong saya langsung. Saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini sama seperti orang buta yang tidak taat. Saya tidak mau diberi tanah di mata saya. Saya tidak mau diberi ludah di mata saya. Saya tidak mau ke kolam siloam. Saya ingin Tuhan tolong langsung dan saya tidur-tidur saja. Tuhan sembuhkan saya. Orang yang mengalami terang seperti orang buta, ia mau taat dan pergi. Ia mau menerima tindakan-tindakan fisik yang diperintahkan Yesus. Aturan-aturan fisik dari Yesus. Orang yang tidak mengalami terang, tidak mau dipulihkan, adalah orang yang tidak mau taat pergi ke siloam. Dia hanya mengatakan, saya di sini saja Tuhan, tidur-tiduran, duduk-duduk. Jangan suruh saya pergi atau bertindak. Orang buta yang tidak taat seperti ini, mau mengatur Tuhan sesuai kendak dirinya, dia tidak akan sembuh. Orang dipulihkan kalau mau diatur Yesus. Apakah kita bisa mengatur Yesus? Mengatur cara Yesus menyembuhkan kita. Kita sembuh kalau ikut cara Yesus. Kita sembuh dengan taat pada aturan-aturan atau kehendaknya. Ketika orang taat pada perintah Tuhan seperti makan secukupnya, taat untuk melakukan apa yang baik dan yang benar, maka dalam ketaatan itulah Allah turut bekerja, menyatakan kebaikan, memberikan pemulihan seperti orang buta yang taat melakukan perintah Yesus pergi ke siluam. Orang buta secara fisik dia rendah hati, mau melakukan perintah Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan melihat Tuhan tahu persoalan bencana COVID-19 yang terjadi di sekitar kita. Tuhan itu tidak tertidur dan tidak terlelap. Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Tuhan memulihkan orang buta bukan karena usaha orang buta itu. Orang buta itu tidak memaksa Yesus untuk memulihkan dia. Tetapi Yesus melihat kemudian bertindak. Yesus mau memperlihatkan pekerjaan Allah. Kita berharap pada Tuhan tapi bukan memaksa Yesus. Yesus tahu persoalan kita. Yesus tahu cara menolong kita. Asal kita mau taat pada perintah dan cara Yesus memulihkan. Kita berharap seperti orang buta yang disembuhkan. Bukan mata saja yang secara fisik bisa melihat. Tapi hati jiwa pikiran kita benar-benar melihat pekerjaan Allah di tengah-tengah bencana COVID-19 ini. Kemudian memuliakan Tuhan. Orang yang mengalami terang akan mengimani bahwa di dalam penderitaan bencana kita masih melihat kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kita yakin Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menuntun kita menghadapi bencana walau kita harus mengalami sakit atau ada yang meninggal. Hati kita tetap kuat. orang yang tidak mengalami terang tidak mengenal Tuhan ketika dia menghadapi bencana penderitaan ia mengandalkan kekuatannya sendiri ia tidak kuat dan putus asa. Ketika dia menghadapi sakit dan kematian ia sangat ketakutan. Ketika kita mengalami terang kita juga harus bekerja menolong menyembuhkan tidak menularkan COVID-19 kalau ada yang mampu mengobati memberikan pertolongan yang lain itulah pekerjaan orang yang mengalami terang. Orang yang tidak mengalami terang dia hanya memikirkan diri sendiri dia tidak bisa memperlihat kebaikan Tuhan. Seperti orang farisi yang tidak dapat melihat pekerjaan Allah dalam peristiwa orang buta yang disembuhkan. Orang farisi selalu melihat kekurangan dari Tuhan. Orang yang tidak mengalami terang adalah orang yang takut menderita, panik, khawatir, sehingga dia tidak mampu melihat pekerjaan Tuhan yang menyembuhkan. Orang yang tidak mengalami terang akan selalu menuduh Tuhan, melakukan yang salah. Tidak benar, kok tiga ya, Tuhan membuat kami menderita. Ketika kita mengalami terang, bisa saja kita menderita, mendapatkan bencana. tetapi Tuhan Tuhan itu setia dan dekat kepada orang yang percaya kepadanya. Terang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan Yesus. Terang tidak diberikan kepada orang yang merasa dirinya sudah memiliki terang. Padahal mata hatinya buta. Hanya orang yang menyadari kekuatan kebutaannya akan melihat terang dalam pekerjaan Yesus. Orang yang mengalami terang dan sudah ditebus dosa-dosanya, ia akan menghasilkan buah terang dalam kehidupannya. Ia melakukan kebaikan, kemurahan, keadilan, kebenaran. Melakukan apa yang mendatangkan sukacita. Orang yang di dalam kuasa gelap belum berjumpa dengan Yesus, belum ditebus, ia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang buruk, yang merusak, yang menghina, yang mendatangkan duka cita, yang membuat lemah, membuat takut khawatir, dan putus asa. Orang harus datang kepada Yesus sebagai sumber terang untuk menguji dirinya. Apakah masih dikuasai kegelapan atau dikuasai terang? Orang yang dikuasai terang akan merasakan tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik. hidupnya akan selalu disegarkan, diberikan ketenangan. Dia tidak takut pada bahaya yang mengancam, karena Tuhan selalu menjaga Tuhan beserta dengannya. Orang yang hidup dalam terang mempunyai kekuatan, daya berjuang menghadapi penderitaan dan bencana. Orang yang dalam terang ketika menghadapi bencana COVID-19, dia tidak takut karena dia diberi kemampuan melewati semua penderitaan ancaman dalam hidupnya. Orang yang hidup dalam terang selalu menantikan kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri, seperti Samuel pernah mengikuti kehendaknya sendiri ketika memilih raja berdasarkan penampilan. Samuel tetap menantikan kehendak Tuhan. Dengan rendah hati, ia meninggalkan kemauannya sendiri dan memilih raja bukan berdasarkan penampilan, tapi berdasarkan hati yang mengasih Tuhan. Orang yang hidup dalam terang adalah orang yang dikuasai roh Allah, seperti Daud dikuasai roh Allah untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Kita belajar dari Samuel yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita belajar dari orang buta yang mengikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hati jiwa pikiran yang gelap menjadi hati jiwa pikiran yang terang yang bisa melihat pekerjaan Allah. Kita ditebus dari dosa. Kita dituntun roh Allah melakukan yang baik dan benar. Dan hidup kita disegarkan. Hidup tenang, tidak khawatir, tidak panik. tapi kita kuat menghadapi tantangan dan bencana COVID-19 ini. Amin. selamat menikmati.